RONALDO QUATEH BERPOTENSI DICORET SINTA YOUNG JILANG PIALA FFU 19 2022 Ini alasannya, namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Desakan penceretan RONALDO QUATEH dari daftar pemain tim NAS Indonesia 20 tak digubris pelatih Sintayong Nama RONALDO QUATEH tetap masuk dalam daftar pemain tim NAS Indonesia 20 yang akan menjalani pengusatan latihan atau PC di Eropa yakni di Turki dan Spanyol Sejumlah nama-nama baru pun bermunculan dalam daftar pemain tim NAS Indonesia 20 PC di Turki dan Spanyol Performa buruk yang ditampilkan striker RONALDO QUATEH di beberapa kali pertandingan tim NAS Indonesia 20 di PLA FFU 19 2022 Maupun di kualifikasi PLA Asia U20 2023 memancing reaksi supporter tim NAS Indonesia Mereka mendesak pelatih Sintayong mengistirahatkan RONALDO QUATEH dan menggantinya dengan striker baru yang lebih tajam Namun desakan itu tak digubris Justru pelatih Sintayong mencoret satu pemain tim NAS Indonesia 20 yang pernah berlaga di kualifikasi PLA Asia U20 2023 Yakni dia Syahid Al Hawari dari Persija Jakarta Dia Syahid Al Hawari menjadi satu-satunya pemain ex-kualifikasi PLA Asia U20 2023 yang dicoret Buktinya Sintayong tetap memasukkan putra pemain Roberto Quateh itu ke dalam squad Garuda yang akan menjalani PC di Eropa Selain tetap mempertahankan RONALDO QUATEH, pelatih Sintayong juga menyertakan sejumlah pemain baru Termasuk memanggil kembali beberapa pemain yang pernah dicoret dari tim NAS Indonesia U20 Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!